Oh setrek pak bro. Lihat nih pak bro. Bener kan? Padahal umpannya roti. Sudah dimakan yang pula sebagiannya habis. Malah setrek. Ini ikan pahitan pak bro ya. Halo sahabat engler, jumpa lagi bersama saya dalam program sahabat engler berbagi cerita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat engler yang telah berpartisipasi mengirimkan videonya ke program sahabat engler berbagi cerita ini. Program ini dari engler untuk engler. Jadi disini kita bisa saling berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan seputar dunia mancing. Juga sekaligus memberi kesempatan promo channel bagi sahabat-sahabat engler yang videonya telah memenuhi syarat yang kita tentukan. Jadi ini program dari engler untuk engler. Oke langsung aja kita saksikan video yang terpilih. Dan video yang terpilih nama channel Ryu Rohul. Judul video, percaya nggak percaya mancing pakai umpan roti durian. Jadi sahabat engler ini mancing di antara pohon-pohon sawit di parita ini sama-sama kiriman yang kemarin. Mereka ini mancingnya di antara pohon-pohon sawit. Ini pakai umpannya, pakai roti rasa durian, pakai cacing, sama pakai biji sawit. Oke langsung aja kita saksikan mana yang paling banyak dimakan. Oke langsung aja kita lihat. Saksikan video ini. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pak bro. Hari ini kita mau maksain aja ini nampaknya. Mau mancing biasa di sungai-sungai kecil. Seperti ini pak bro. Lihat kondisi airnya sebenarnya masih kurang bagus. Masih keruh. Tapi nggak apa-apa kita coba aja. Kalaupun nanti sulit, kita pakai umpan yang untuk air keruh. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Baiklah pak bro. Kita ini sekarang lagi berada di perbatasan ini. Perbatasan antara ladang karet dengan ladang kelapa sawit. Tapi yang ini masih baru ditanam. Dan ini adalah pecahan anak sungai. Kita mau cari rencananya. Kalau dapat nanti mau cari ikan putihan. Baik itu pahitan, mata merah, dan lain-lain. Banyak lagi. Oke pak bro. Rasa berlama-lama langsung aja kita cemburu ya. Ibuti terus. Oke pak bro. Sambil kita persiapan, bersiap-siap. Kita coba dulu ini umpan. Umpan apa namanya? Roti. Roti rasa durian pak bro ya. Nah yang ini. Ini dia. Mana tahu nanti rezekinya bagus pakai ini. Karena kita juga lapar. Pastinya ikan juga lapar. Kita coba aja masukkan pak bro. Ini namanya umpan anti mainstream. Langsung aja kita masukkan. Kita penyek-penyek. Tapi nanti masukkan ke airnya. Jangan kencang-kencang ya pak bro. Supaya dia enggak hancur. Oke. Kita coba. Mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke. Oh. Setrak pak bro. Hmm. Lihat ni pak bro. Bener kan? Padahal umpannya roti. Sudah dimakan pula sebagiannya. Habis. Malah strike. Ini ikan pahitan pak bro ya. Hmm. Gak nyangka bener-bener. Ini bener lho pak bro. Gak bohong. Yakin? Lahita Allah berani sumpah saya. Memang bener-bener pakai roti durian tadi nih. Malah dapet pahitan. Malah dapet ikan mata merah ini. Oke pak bro jelaskan. Nah ini pembuktiannya pak bro ya. Tapi sebenarnya kita gak mau pakai umpan roti tadi. Ini tadi iseng-iseng aja pakai. Karena dapet saran dari pak Lek kan. Biar coba biar seru pakai umpan roti gitu. Jadi coba ternyata memang bener-bener strike mata merah pak bro. Aduh lucu. Nanti kalau memang pakai umpan utama kita gak berhasil. Kita coba pakai roti lain. Tapi yang ada tinggal yang pandan. Gak ada rasa durian lagi. Kita coba-coba aja pak bro. Gak masuk akal ikannya bener-bener lapar pak bro. Aduh. Kita lanjut lagi pak bro ya. Nah umpan utamanya ini pak bro. Perundolan. Perundolan sawit. Kelapa sawit. Ini tempatnya biasa favorit kita kalau untuk cari pahitan pak bro ya. Apalagi kalau airnya jernih. Aduh. Umpan ini potensial sekali untuk cari pahitan. Dimakan pak bro. Tapi gak tau ini ikan apa. Kelihatan pak bro ya. Ujung jorannya tadi. Melengkung-melengkung. Tapi itulah sulitnya kalau mancing ikan pahitan. Meskipun. Udah disentak-sentak. Tapi belum tentu nyangkut. Jadi kita harus sabar. Lihat tiba-tiba. Langsung habis umpannya. Kita ganti umpannya. Karena kalau airnya keruh. Pakai umpan bro. Ujung berundolan itu. Ikannya gak kelihatan. Kita pakai cacing aja. Cacing kan lebih amis. Kenapa tau mata merah atau lempeduknya mau makan. Setrek pak bro. Setrek. Setrek pak bro. Nah ini pak bro yang kita cari. Ini ikan pahitan. Kayak gini bentuknya. Ini ikan pahitan. Tapi memang ini. Masih remaja ini segini. Tapi kita bawa aja. Karena memang ini target kita. Mudah-mudahan kali ini mamaknya yang makan. Setrek pak. Setrek pak. Setrek. Wuh. Wah mata merah lagi pak. Kemayang. Tapi ini agak kecil sih dari yang tadi. Gak apa-apa. Angkut aja. Kita lanjut lagi. Cari terus ikan putihannya. Tuh. Wuh. Setrek lagi pak. Wuh. Nampaknya agak besar nih pak. Wah lebih besar dari yang tadi lah pak. Masih juga. Masih bersama ikan pahitan. Ikan mata merah. Pak pahitan. Tapi. Ini kan putihan pak. Ikannya warna putih. Rasanya. Gak usah ditanya lagi pak. Uuh. Kurih. Apalagi digoreng kering. Sambal. Luar biasa. Taman dan yang lebih besar. Oh. Setet pak. Nampaknya babun pak. Uh. Uh. Bener pak. Lalu lalu. Bawang pak. Baung pak. Waduh. Wah. Kebeneran. Pakai umpan cacing. buat bawang lumayan nih Pak ha Hai ngengok-ngengok Pak hehehe mantap Pak Alhamdulillah dapet bawang Hai masih diberi rezeki bawang padahal bawang ini udah langka di sini Pak tapi mungkin karena air lagi keruh makanya dia keluar nih dari sarangnya Pak lanjut lagi ke Pak mana tahu kakaknya abangnya masih ada hai hai uh uh besar-besar Pak wuhh nampaknya babon wuhh kelihatan Pak uh uh ini dia babonnya Pak ini masih mata merah Pak ini semakin lama makin besar dan Pak uh dimasuk kategorikan putihan Hai mantap hai 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 Pak setrek Pak uh nah ini lagi Pak Paitan Pak Hai target kita nih Hai tapi masih remaja-remaja ini Nggak apa-apa terbawa aja Hai karena target kita paitan hai 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 um setrek Pak tapi nah Hai kecilikin niki makin sore makin kecil tiyelah Hai atuh ini umpan baru nih Hai sempet sih inilah bosang nih Iya Pak inilah bosang dari Lisa jelah hai 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 yo bro eh berhubung hari udah semakin sore ini nanti kurang lebih pukul 5 sore ini mataharinya udah mulai turun air juga masih terus kerung enggak ada jernih-jernihnya susah kalau mau carikan putian air kerugini tapi ini udah lumayan lah nih hasil kita hari ini nih bawung tadi terus ikan-ikan putihannya nanti kita tinggal tambah bersama ikan-ikan gabus hasil casting kemarin Cukuplah untuk lauk hari ini Oke Pak Bro terima kasih udah terus mengikuti perjalanan mancing kita hari ini yang sebenarnya kurang beruntung kurang puas lah rejekinya memang dikasih segini jadi gimana lagi tapi nanti saya kasih seperti biasa video rekomendasi diatas tinggal pilih aja untuk memuaskan hati-hatinya Pak Bro sampai jumpa di kegiatan mancing selanjutnya saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah tadi kita saksikan bersama kiriman dari sahabat-sahabat engler jadi tetaplah kita berkarya membuat konten-konten yang menarik seputar dunia mancing di Indonesia agar kita bisa berbagi pengalaman berbagi pengetahuan seputar dunia mancing di Indonesia salam strike jangan lupa mancing oke jadi ini kita sekarang mau tes juran yang baru nih tornado babone ini kita mau tes sebenarnya kekuatannya itu sesuai enggak kita mau tes nanti berapa derajat 45 kita mau tes pakai alt ini 45 derajat melihat mulai melek tepukannya kekuatan juran ini kita uji rodnya nih ya nih kira-kira ini kira-kira ikannya lari ke bawah kolong kapal nih wow lihat tuh juran itu bener-bener nih tornado babone ini bener-bener dia memenuhi syarat lah untuk kita narik ikan-ikan monster udah kejaminan lah lihat oke tornado babone mantap jadi mesti cobain selamat menikmati